Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pengacara dan usahawan Nornilofah meluarkan memaklumkan dia dan suami, yaitu pencetus Umar, hari sebagal menghantar anak lelaki sulung mereka, Muhammad Bilal, ke prasekolah bermula minggu hadapan. Nilova atau Nornilofah Muhammad Nur bagaimanapun meluarkan kebimbangan apabila sekolah yang dipilihnya itu tidak membenarkan ibu bapak mengakses rakaman kamera litar tertutup, yaitu CCTV, untuk memantau anak-anak mereka. Malah Nilova turut membandingkan pusat asuhan itu dengan sekolah anak rakannya yang diberi akses untuk memantau anak-anak mereka. Minggu depan, Bilal akan mula prasekolah dan Saya tanya sekiranya ibu bapak boleh akses CCTV dekat prasekolah tersebut, memandangkan kawan saya berkongsikan bahwa dekat sekolah anaknya itu, ibu bapak boleh akses CCTV bila-bila masa sahaja. Malangnya, tempat yang saya fikir untuk Bilal itu tidak membenarkannya, katanya, Nilova berkongsi kekecewannya itu menerusi Instastory pada Rabu. Untuk rekod, Nilova dan Haris mendirikan rumah tangga pada 27 Mac 2021, pasangan ini dikaruniakan dua orang cahaya mata lelaki, yaitu Muhammad Bilal, dua tahun, dan juga Abdullah Abbas yang lahir pada 11 Julai lalu. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!